Intro Assalamualaikum sahabat usaha kita Kali ini usaha kita akan melihat usaha kerajinan rumahan berbahan rajut yakni Puan Rajut Siak yang ada di KPR Jalan 1, Blok E No. 83, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Bu, sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai Ya Bu, Bu Ya, betul Puan Rajut Siak Oke, Bu, kita mau tau nih Apa aja sih produk-produk yang ada disini Dan nanti kita boleh sekalian, Bu, ikut proses Boleh, 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 boleh bergabung sama kami Oke, yuk Ya, ini teman-teman merajut disini Kegiatan kami hampir setiap hari Di rumah merajut untuk kerjaan pesanan, untuk stok, untuk koleksi pribadi juga Ada yang lagi buat sepatu, ada yang lagi buat tutup galon, ya Ibu Si, lagi buat tutup galon, ada yang buat dompet juga, ada yang buat aplak meja Oke, berarti semuanya ikut merajut disini ya, Bu Iya, semuanya Produknya juga bermacam-macam nih Macam-macam, ada boneka disana, ada tas, ada baju, apa yang bisa dirajut, dirajut Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh, boleh Ayo kita coba Bu, ini kita mulai merajut ya, Bu Iya Hanya apa aja nih, Bu Kita punya berbagai macam jenis benang, tergantung kebutuhannya Tergantung apa yang mau kita buat Kalau kita mau buat tas, dompet, disini kami pakai khusus benang nilon Hanya satu macam benang nilon, satu brand benang nilon Gitu, jadi kalau untuk pembuatan wearable baju itu lain lagi, pakai benang katun Untuk taplak meja ini pun lain lagi benangnya Ayo kita coba Oke, coba dulu ya, Bu Ini, ini oke, ini apa aja nih, Bu, alat-alatnya nih, Bu Ini namanya hakpen, ada yang bilang juga haken atau jarum rajut Ya, ini disesuaikan, ukurannya disesuaikan dengan besarnya diameter benang Dari benang ya, sih Iya Berarti ada berbeda-beda juga ya Ada, ya, tergantung benang yang dipakai, ukuran benang dan jenis benang Oke Kalau ini sama, Bu, atau gimana? Ini sama, nomornya ada Iya, ya, kita buat simpul Simpul ini disilang begini Oke, ini gitu? Nah, iya, betul Iya Nah, gitu Kita masukkan yang ini benangnya dengan tangan aja Ini ada dua benang kan Yang ini abaikan aja Kita ambil yang panjangnya, simpan di bagian depan Apa, sini? Nah, di depan, oh, di depan jari Ini, ya, gini kan? Nah, ini pegang Oh, ya, ininya begini? Iya, ininya masuk ke sini, untuk dijetik Oh Nah, gitu Oke, ketemu Masukin lagi Di sini, Bu? Iya, agak dihabiskan Nah Oh, ininya dihabiskan? Iya Iya Ternyata gak gampang Oke Ya, kita lanjut terus Sampai panjang Sampai Sepanjang ini Jadinya, Bu? Iya Jadi terus aja? Iya, terus aja Atau panjang? Iya, ini panjang ya, Bu? Iya, kurang terus Iya Bagus jadinya gitu Jadi, memang produknya Kalau sudah salah tidak boleh dilanjutkan Hmm Gitu Harus berhenti kan dulu nih? Iya Harus berhenti Jadi, supaya hasilnya rapi Sama gitu Misalnya kayak di sini kan Nanti ketemu di sini ada yang salah Itu kami gak loloskan untuk dijual Sebelum diperbaiki Hmm Gitu Jadi semuanya Hasilnya sama rapinya Harus di lihat dulu Harus di lihat Ya, kalau untuk yang belajar Lebih baik lama Tapi tetap rapi gitu Prosesnya Nah, Puan Raju Siak ini Selain menjual berbagai macam produk Hasil rajutan Seperti tas Baju Topi Boneka Sepatu Shell Baju bayi Alas kaki Dan lain sebagainya Di sini juga menjual bahan untuk merajut Seperti berbagai bahan benang Jarum rajut Serta aksesoris lainnya Oke Ayo kita lihat di dalam stok benang kami Oh, ada? Ya, udah Ada 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 Semuanya lengkap Ada Nah, ini Ini stok benang-benang kami Oh, ini ya Bu Iya Ini apa? Nilon Ini jenis nilon Jenis nilon Ini yang biasa untuk tas Tas gitu ya Bu Iya Untuk tas Untuk dompet Oke Di sini ada juga katun Biasanya Untuk teplak meja Iya, bisa teplak meja Boneka Ini seperti benang-benang spesial ini Ini untuk baju Nah, ini benangnya sangat halus Iya Jadi, setiap rajutan punya Punya tipe benang sendiri Setiap jenis Ini biasanya untuk baju gitu Iya, ini untuk baju Halus ya Ini apa Bu Yang gede gini Bu Ini namanya benang kaos Disertian Biasanya dibuat untuk Kesep taki Atau keranjang Seperti ini Nah, ini Ini tegak Lebih kokoh juga ya Kokoh ya Kalau untuk Simpan-simpan Seperti Seperti inilah Seperti beras-beras Iya Peniti-peniti apa Ini tahan Berat Kokoh Berarti sini lengkap nih Bu Iya Bahannya nih Ada yang dari nilon Ada yang dari yang apa nih Yang Sampai yang gede juga ada Jadi, berbagai macam Ada Jepuan rajut Ya, ini Alhamdulillah Alhamdulillah Ada Sampai perlengkapan Apa ini Baju bayi Oh, ini Khusus Ini khusus untuk baju bayi Dia Enggak alergi Enggak Ini Jadi Khusus 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 Jadi, kita Kalau mau buat baju bayi Enggak bisa kita samakan Dengan buat taplak Bahannya Walaupun sama-sama Katun Karena untuk nyaman Dipakai bayi Punya khusus sendiri Jadi, sebenarnya Selain baju bayi Bisa buat apa lagi nih Bu Ini kita buat shell Atau buat Apa Songko Apa ya Yang untuk Biasanya nini Itu pakai di rumah Itu kan Ya, songko ya Namanya Untuk shell Untuk songko Ini nyaman juga Ya, jadi Seperti itu tadi Bahannya Ada juga ini ya Ini dalaman Untuk Dompet koin Jadi, kita tinggal Tempel aja Rajutannya disini Oh, ini bahan dasarnya Bahan dasarnya Kita buat rajutan bulat Kita tempel disini Oh, sama Kayak sepatu juga ya Bu Ya, sama Jadi, tinggal kita cover Kita sudah punya dompet koin Sekarang kan praktis Nah, ada juga disini Seperti ini Kami merajut semua Asal Hasil rajutannya itu Seperti ini Rapi gini ya Bu Ya, kosong maksudnya Belum Belum Dipasang Tali Belum apa Berarti dari pengrajin Ibu sama-sama tadi ini Yang ini Hasil jadinya Sampai disini saja Sampai disini saja Sampai disini saja Nah, baru ini produksi lagi Ya Setelah ini Saya finishing Saya finishing Saya jahit Saya isi dalemannya Ada dengan kain Setelah di finishing Ini kurang lebih seperti ini Nah, ini sudah jadi Sudah saya finishing semua Oh, dari pemakaian ininya Aksesorisnya Begitu ya Bu Ya, biasanya saya bantu Nah, seperti ini Ini sudah jadi tempat handphone Sudah saya jahitkan Sudah di dalam sini Ini Apanya begini ya Bu Ya Bagus ya Bu Dalamnya sini Berarti terserah ya Mau dalamnya Apa Ibu yang bikin Tergantung permintaan juga Misalnya mau Tidak mau kena basah nih handphonenya Kita kasih kulit Oh Ya, kalau untuk hari-hari Masuk pas lagi Kita kasih kain Ya, jadi seperti ini Hasil finishingnya Dikerjakan disini Inilah dia Hasilnya Ibu yang mengerjakan Ya Untuk merajetnya dari teman-teman Ya, betul Puan rajut siap Puan rajut siap Oke Wah, cantik-cantik ya Produk Puan rajut siap ini Perajin rajut siap Lely juga mengajak Masyarakat sekitar Untuk belajar merajut Dan memasarkan Hasil produk-produk rajut Ya, saudara Sahabat usaha kita Saya sudah bersama nih Pengrajin rajut Yang ada di Perawang Rajut Puan siap Puan rajut siap Puan rajut siap Ya, Bu Lely ya Ya Oke, Bu Lely Mungkin boleh kita buka maskarnya Oke Bu Lely Kita mau tahu juga nih Usaha Puan rajut siap ini ya Awal mulanya berdiri di Kapan dan seperti apa ini? Boleh diceritakan Sekingkat Bu Kalau untuk Puan rajut siap Kalau untuk Puan rajut siap Kita bentuk Satu tahun lalu Tepat bulan April Yang menjelang puasa Baru kita Kukuhkan Kita buatkan aktanya itu Bulan Maret Bulan Maret ini Tanggal 5 Kita sudah punya akta Akta untuk perkumpulan Puan rajutnya Untuk izin itu sendiri Dari RT Kelurahan Sampai kecamatan Sudah kita laporkan Awal mulanya Ibu Membuat Usaha rajut ini Seperti apa ceritanya ini Ibu? Untuk Puan rajut ya Untuk Puan rajut ini Karena saya kan Baru juga tinggal di Perawang Sekitar satu tahun lalu itu Dengan teman-teman dekat aja Tiga atau empat orang Hanya itu Hanya itu kami merajut bersama Lama-lama banyak yang tertarik Banyak yang ikut bergabung Terbentuklah perkumpulan ini Berarti pada awal mulanya Ibu Buat sendiri ya? Iya Apa buat nama pertamanya Ibu? Sebelum jadi Puan rajut siap Atau ada punya Sebelum Puan rajut siap ini Sebelum di Perawang Saya tinggal di Pelawang Kami pun di Pelawang pun punya Perkumpulan seperti ini Sama persis Sama persis Anggotanya juga cukup banyak Tapi setelah saya pindah ke sini Kurang lebih dua tahun itu Saya tidak bergabung dengan perkumpulan manapun Saya hanya Merajut untuk pribadi dan pesanan-pesanan itu aja Iya Pas sampai di Perawang ya? Pas sampai di Perawang Baru satu tahun lalu Baru kita bentuk Dari mulai Tiga orang Sampai sekarang Tiga puluh tujuh orang Ramai juga ya Ibu yang ikut Oke ini Awal mulanya Ibu Membuat rajutan apa nih Ibu? Untuk Puan rajut ini Kalau untuk Puan rajut ini Biasa dari dasar Tergantung minatnya masing-masing Ada yang Dia mau membuat dompet Saya ajarkan dompet Ada yang langsung mau membuat misalnya saplak meja atau tas Ada juga yang baru belajar langsung buat sepatu Jadi kita tidak punya istilahnya tidak punya kurikulum untuk merajut Tergantung minat pribadinya itu sendiri Berarti selain Ibu berjualan produk-produk hasil rajut Dan Ibu juga membawa nih teman-teman disini Siapapun yang mau ikut belajar merajut Iya siapapun yang mau ikut belajar merajut Gratis Tinggal datang kesini Dan nanti hasilnya juga bisa dijual Iya bisa Dari awal mula Ibu buka usaha ini Sampai saat ini Berapa produk yang sudah Ibu hasilkan nih Di Puan rajut ini sudah Sudah banyak Kalau dihitung mungkin sudah Karena gini Kadang ada yang bentuknya itu souvenir Itu kan kecil-kecil Pesanan itu 10-20 Tapi sudah lumayan lah Kalau untuk dihitung pieces Saya rasa sudah banyak Produk yang dihasilkannya apa aja nih Bu Ada jenisnya apa aja Dari mulai pakaian bayi Selimut bayi Sampai Ke rumah tangga itu Seperti kotak tisu Teplak meja Cover-cover Apa bunga Gitu kan Untuk yang dipakainya Juga Kardigan Sweeter Kerudung Songko Shell Tas dan dompet Sampai sepatu Apapun yang bisa kita rajut Kita rajut Untuk harga produknya Bagaimana nih Bu? Untuk harga produk Kita buka Dari harga 5 ribu pun ada Jadi Kalau misalnya ada pesanan itu Kita selalu menyesuaikan dengan Budget pemesan Ya gitu Kita sesuaikan bahan Kita sesuaikan ukuran Pemesannya Sanggupnya memesan Misalnya Segini Kita usahakan Bisa segitu Untuk sepatu Berapa harganya? Sepatu 125 ribu Untuk sepatu itu 125 ribu Sampai 150 ribu Tergantung model Dan Biasanya Tergantung kerumitan Dan benang yang dipakai Berarti cukup terjangkau juga Dengan harga segitu Dan Udah homemade ya Bu? Ya Kita mencoba untuk Menyesuaikan Menghilangkan image bahwa Rajutan itu Sangat mahal Jadi Kita bagikan Kita Kita Kategorikan Pokoknya kita sesuaikan Untuk Seperti pesanan Souvenir Pesta Itu Kita Itu Flexible Sangat bisa kita sesuaikan Berarti sudah ada juga Pemesanan Untuk Pesta Sudah ada Sudah ada Modal awal nih Bu Boleh gak Bu kita tau nih Modal awal Pertama kali Usaha rajut ini Apa dulu nih Bu beli Misalnya Dari berapa dulu Terus menghasilkan Dari berapa produk Gitu Menghasilkannya Untuk One rajut siak ini Awal Mula Merajut Saya Jujur aja Gak pake modal Karena Kita Merajut Pake Benang yang Saya punya Ya Artinya Ini loh Yang saya punya Kalau mau belajar Pakailah dulu yang ini Gitu kan Nanti kalau Kalau misalnya Sudah suka Atau sudah Sudah melanjutkan Baru boleh beli Itu pun Untuk Anggota Puan Rajut Tidak Tidak Diwajibkan Misalnya Membeli Bahan Atau alat Disini Boleh Bawa sendiri Boleh dimanapun Boleh apapun Intinya Disini Bersosialnya Kerjasamanya Mengajari Merajutnya Gitu Dan juga Menghasilkan Ya Menghasilkan Kita disini Boleh Mau beli Benang dimanapun Mau bawa sendiri Mau apa boleh Produk-produk Ibu ini Sudah dipasarkan Kemana aja Produk Saya Saya sudah Pernah kirim Ke Australia Ke Saudi Ke Malaysia Sudah cukup Ini juga Menjebar kemana-mana Keluar Negeri Juga Selain di Sia Dan Rio Khususnya Di kota-kota lain Sudah ada yang Order Kita kan Jualnya Dengan media Media yang Semua orang Sudah tahu Media sosial Atau Memanfaatkan Situs-situs Penjualan Juga Di mana Ada di Shopee Ada di Tokopedia Juga di Instagram Di Facebook Untuk Wan Rajut ini Sendiri Kita semua Tim pemasaran Jadi tidak Dibentuk Siapa yang Memasarkan Tapi semuanya Memasarkan Tapi Satu tempat Maksudnya Media sosial Yang pemasarannya Itu apa Nama tempatnya Nama tempatnya Boleh disebut kan Kita yang Sudah fix Itu Produk kita Ditempatkan Di Dekranasda Kabupaten Siak Sudah ada Di Dekranasda Kabupaten Siak Nah Bu Untuk Pemirsa Atau masyarakat Yang ingin Memesani Rajut Hasil Produk Wan Rajut Siak Ini Bu Bisa pesan Kemana Boleh ke kami Boleh ke kita Di sini Di jalan KPR 1 Sorry KPR 1 Jalan 1 Blok E Nomor 83 Bisa langsung Kesini Atau Kita Pun ada Instagram Ada Shopee Bisa dicari Nanti kita Punya juga Puan Rajut Siaknya Bisa dicari Di Shopee Bisa juga Dicari di Facebook Berarti di Facebook Namanya Puan Rajut Siak Di Shopee Puan Rajut Siak Tokopedia Sama Instagram Juga ada Instagram Sama Berarti Cukup mudah Bagi Tinggal Baca-baca Kita Untuk pemasan Rajut Puan Rajut Siak Ini Produk-produk Yang dihasilkan Seperti Pas Sepatu Ada shell Juga Oh iya Yang juga Sekarang pada masa Pandemi Juga ada masker Ada masker Ada Pengait maskernya Ada boneka lain Macam-macam ya Bu ya Semua jenisnya ada Dan berbagai juga Bahannya Ada di Puan Rajut Siak Boleh memesan Sesuka hati Apapun yang mau Dipesan Boleh dipesan Oke boleh bu Promosikan dulu Ke sahabat usaha kita Oke Bagi Peminat Rajutan Bagi Pecinta Rajutan Atau Siapapun Mari kita mulai Simitai Rajutan Dan produksi lokal Bisa dipesan Sesuai Keinginan Sesuai warna Yang diinginkan Sesuai bentuk Yang diinginkan Bahkan Sesuai dana Yang dimiliki Bisa pesan Rajutan ke KPR 1 Jalan 1 Blok E Nomor 83 Perawang Tualang Kabupaten Siap Di nomor Telepon 081 221 66 322 Kami tunggu Pesanannya Ya oke Ibu Lely Terima kasih ya Dari Puan Rajut Siak Semoga usahanya Lancar Amin Dan Banyak nih Order Terima kasih Ya sahabat usah kita Ini juga Salah satu hasil Dari Puan Rajut Siak Boneka Seperti ini Cantik Tentunya juga berkualitas Dan tunggu apa lagi Pesan di Puan Rajut Siak Ya Bu Lely ya Oke Saya Cahya Ici Beserta selu yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih